Beberapa hari yang lalu, kayaknya minggu lalu deh, aku sempat kaget ya melihat ada akun Instagram yang aku follow, itu menuliskan kira-kira begini, jodoh yang datang dari Tuhan adalah mereka yang seiman. Waduh, bener nggak sih? Kalau menurutku, yang aku percaya dan ini jadi landasan untukku selalu berpikir adalah, siapapun yang pada akhirnya kamu pilih, Tuhan akan tetap mengasihimu. Nah, justru karena kita tahu dan sadar akan hal tersebut, lantas kita diajak untuk berpikir bahwa siapapun yang kelak jadi pasangan hidupmu, apapun agama dan keyakinannya, ya ayo kita bawa mereka ke dalam Tuhan melalui keyakinan yang kita imani. Kemudian, siapapun yang jadi pasangan kita nanti, apapun agama dan keyakinannya, jangan sampai hal itu justru membuat kita menjauh dari Tuhan dan melepaskan diri dari gereja katolik. Jadi pada intinya, jangan membatasi bagaimana Tuhan bekerja. Memang, aku setuju bahwa alangkah lebih baik, kita lantas mencari yang seiman, supaya persoalan-persoalan yang mungkin timbul karena perbedaan keyakinan itu bisa diminimalisasi dan bisa dihilangkan. Kui, nek menurutku, nek menurutmu pie.